Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu tidak ada Kalau tidak ada Maka mari Kita membuka Alkitab Dan kita hanya belajar Satu ayat firman Tuhan saja Dan saya percaya roh kudus itu kaya Amin Tempuk tangan dulu Dua ketur roti Dua ketur roti Lima ketur roti dan dua ekor ikan Lima ketur roti dan dua ekor ikan Saya omong salah, kalian yang pikir benar Salah Jangan begitu Nanti Kalau saya bilang apa, nanti kalian ikut saja Yang salah tidak boleh ikut Sekalipun itu yang dimulai, tidak boleh Yang salah tidak boleh ikut Yang benar itulah yang ikut Karena itu saudara, disuruh untuk masing-masing orang Secara pribadi Baca Alkitab Supaya jangan tersesat Baca Alkitab secara rutin Dari kejadian sampai dengan wahyu Sehingga maninkum makan Pagi Satu piring Siang satu piring Malam satu piring Sehingga iman berkuat Itulah makanan rohani Makanan diwa yang mesti Kita semua kerjakan Yang mesti saya kerjakan Agar supaya Saya juga layak dihadapan Tuhan Yang membuat kita layak dihadapan Tuhan pada saat nanti Yalah bukan karena kita punya makan Punya minum Empat sehat, lima sempurna Walaupun Kita makan, minum empat sehat, lima sekali-sekali Artinya sekali-sekali minum susu Tetapi Kalau kita tambah dengan doa Maka makan, minum, makan sehat Doa-doa itu apa? Bukan mama doa Maka makan, minum, makan sehat, lima sekali-sekali Jadi Jangan bilang ini Jadi ada khutbah yang mama doa tiga Doa tiga Datang Omong Dengan Alah Berarti mama doa selalu omong dengan Alah Amin mama? Aleluya Salam Alasan apa saya katakan demikian Setiap orang yang disebut Janda Duda Yatir-yatir Pakai muskin Itu diduakan di Mimbar-mimbar Reja Di persekutuan doa Di kumpulan domata Amin? Berarti Ada satu kekhususan Yang ada Pada orang-orang seperti itu Yang daripadanya Kerajaan alam Di sepatu was Dan Baik Mimbar-mimbar Kita baca Satu ayat Prima Tuhan Kita sambung Dari minggu lalu Ayat 25 Ayat 25 Hari Kamis Hari Kamis Kemarin Kita baca di Bajan apa? Ulang Ulang 6 Alti yang paling terakhir Ayat berapa? Ayat 25 Kita Semua Bangun berdiri Dan kita baca Ramai-ramai Dan saya berharap Sudara kuat Membatanya Supaya Iblis lari Karena doa Ditakuti oleh Iblis Amen Doa ditakuti oleh Iblis Karena tidak doa Sebut nama Yesus Apalagi Ditambah dengan Harbi Dalam nama Yesus Setempat Akan lari Terberit-berit Karena mendengar Satu nama yang indah Yaitu Nama Yesus Satu Dua Tiga Dan kita akan Menjadi benar Apabila kita Melakukan Segenap perintah itu Dengan Hidupan Tuhan Seperti yang diperintahkannya Kepada kita Satu kali lagi Satu dua tiga Dan kita akan Menjadi benar Apabila kita Melakukan Segenap perintah itu Dengan setia Dia Seperti yang Diperintahkannya Kepada kita Kita ganti Dengan beda Satu dua tiga Dan kita Dan kita akan Menjadi benar Apabila kita Melakukan Segenap perintah itu Dengan Dengan beda Di hadapan Tuhan Alkit Seperti yang diperintahkannya Kepada kita Terima kasih Silahkan dulu Halo beta Halo beta Halo beta Ayo Penting beta tau Bahwa Kalau beta Menjadi orang benar Apa kata Firman Tuhan Menjadi Anak Anak Benar Haleluya Amin Kalau beta Menjadi Orang benar Yang percaya Kepada Tuhan Yisus Alkitab Berkata Pasti Menjadi Anak Anak Allah Dan Kalau menjadi Anak Anak Allah Alkitab Berkata Surah Tiga Tepuk tangan Berikan kemulian Bota Yisus Surah Surah Untuk Lalu Kita Surah Menengah Cetan Anak Kitab Tentang Anak Anak Allah Atau Orang Benar Alkitab Berkata Bertobat Kamu Karena Kalian Surah Sudah Dengar Orang Yang sudah Bertobat Laki-laki Atau Perempuan Kecil Atau Besar Tua Atau Pemuda Yang sudah Bertobat Pasti Menjadi Orang Benar Di Proses Menjadi Orang Benar Kenapa Karena Ia Dan Saya Masih Tinggal Di Dunia Karena Itu Bertobat Itu Merupakan Langkah Awal Dimana Kita Dibenarkan Menjadi Anak Anak Allah Sebab Berman Tuhan Mengajarkan Kepala Kita Bahwa Orang Yang menjadi Manusia Baru Itu Orang Yang Dikintakan Di Dalam Kebenaran Dan Keadilan Untuk Mencapai Gambar Hal Kenapa Mencinta Apa Itu Kebenaran Apa Itu Kebenaran Halo Apa Itu Kebenaran Kebenaran Apa Ini Firman Firman Tuhan Itu Kebenaran Alkitab Berkata Kuduskan Lama Mereka Dalam Kebenaran Firman Lo Adalah Kebenaran Itu Dimana Begitu Saya Senang Kalau Saya Ong Langsung Dijemput Itu Senang Saya Luar Biasa Maka Saya Punya Kepastian Bapak Darius Punya Kepastian Wili Punya Kepastian Bahwa Yang Dikerjakan Saya Tidak Sia Sia Karena Mereka Di dalam Hati Mereka Ada Firman Alat Tengah Dulu Untuk Baca Untuk Kita Semua Sia 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 Yohanes 17 Ayat 17 Kuruskanlah Mereka Dalam Kebenaran Firman Mu Adalah Kebenaran Kita Kita Baca Sia Sia 1 2 3 Kuruskanlah Mereka Dalam Kebenaran Firman Tengah Tengah Mereka Siapa Mereka Siapa Kurta Kalau Mereka Kita Ganti Kuruskanlah Beda Dengan Kebenaran Kuruskanlah Beda Dalam Kebenaran Firman Lagi Kuruskanlah Beda Dalam Kebenaran Firman Mu Adalah Kebenaran Anda Bukan Orang Benar Kita Semua Adalah Orang Yang Bersalah Orang Berdosa Orang Bernadis Dan Percelah Mulut Kita Kotor Waktu Kita Belum Berdobat Kita Orang Kotor Orang Nadis Dan Orang Yang Tak Layar Dihar Tuhan Tetapi Ketika Kita Berdobat Langkah Pertama Tuhan Menyidikan Kita Menjadi Orang Benar Yang Dipimpin Kebenaran Untuk Mencapai Atau Masuk Tolong Dan Kita Kita Ngapakan Cantik Ngamati Ngamang Cantik Tak Ngamati Tapi Cantik Sekarang orang cantik untuk hidup Dabuk Tandu yang kemuliaan motor di sebalik lagi Cantik untuk hidup Biar tidak pakai Biar tidak pakai minyak merah Biar tidak pakai eisodoh Tetapi Mati masuk syurga Kalian gini? Tidak sia-sia Siang malam, pagi petang Bunyi motor Ada bapak wali Bunyi motor ada bapak dari Sulawah Mereka Dengan kerja keras mereka Tanpa pemberi Sekalipun sementara diolikan Tapi hati diberikan kepada Tuhan Amin Kapan? Pelayanan Sebentar malam jangan tunjuk ada pelayanan Itulah apa Tuhan Karena itu saudara-saudara Target kita bersyukur ini Jangan mimpi dari orang fasik lagi Amin Jangan mimpi kembali kepada Kehidupan yang lama Yang sudah saudara tinggalkan Dengan rantap tangus Tetesan air mata Sampai ingus dia turun Hampir saja Satu kelas, dua kelas Sampai satu tokoh Menangis ketiga Waktu Terus Terus Mas dalam 27-an Penyebahan Coba Dujur Yang menangis waktu itu Enggak tangan Satu misalnya Orang tua Yang menangis Bagus Turun tangan Siapa yang Pukul Siapa yang Pukul Atau Ambil dong Pukul Yang dikerjakan oleh Pukul Amin Langkah awal Untuk orang menjadi Orang Surga Adalah Dia harus menangis Dia dapat Tuhan Ada satu Atau Tuhan yang mengajarkan Berbahagialah Orang yang Berdua cinta Karena Mereka akan Apa? Pelan-pelan Mereka akan apa? Berbahagialah Ada yang menangis Atau Berdua cinta Karena Kebenaran Mereka akan Dihiburkan Bukan Dihiburkan oleh Bapak dan Mama Bapak dan Mama Tidak Bukan Dihiburkan oleh Pacar Tunangan Suami Istri Tidak Malah Kita berkata bahwa Orang yang bertobat Dikendong oleh Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Itu Orang yang Suami bertobat Dikendong oleh Tuhan Yesus Dari masa Muda sampai tua Sampai masa Mudamu Aku tetap dia Dan sampai Masa putih Rangkutmu Aku Menggendong Kamu Luar biasa Tepuk tangan dulu Saya akan Jangan jalan-jalan Yang tertawa Terbahak-bahak Kalau Misalnya Bapak Ses Nanti kalau sakit Istri gendong Amin Saya Tapi Tuhan Lalu buat Tidak Terheran Mama sudah Kali Sudah Suami Ada Saya akan Heran Kalau Mama Saya Terus Bapak Kandung Gendong Sama Mama Nona Yang sudah Mama Siapa yang pernah Gendong Anaknya Yang sudah Mama Status Mama Siapa yang pernah Gendong Mama Halo Mama Siapa yang pernah Gendong oleh Suaminya Ini Tuhan Alas Tepuk tangan dulu Tuhan Bapak Tuhan Bapak Tuhan Sudah pernah Gendong istrinya Istrinya Jujur Betul Mama Belum Tepuk tangan sekali Bapak Tuhan Bapak Tuhan Mayan Saya Sudah Baik-baik Itulah Istri Masa Muda Yang Tak boleh Lepakan Arti Tuhan Sampai Masa Tuhan Aku tetap lihat Dan sampai Masa putih Rambutmu Aku Menggendong Kamu Aku Tuhan Berlaku Kukuhannya Dan Mau Menanggung Kamu Terus Aku Mau Menanggung Kamu Dan Dia bilang Luar biasa Dia genjong Dia pikul Dan Dia buat Selamat Tuhan Lari Sampai Hari 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 Siapa yang Tuhan Saya Saya Bagus Ini anak-anak Muda Saya senang Ingat Saya 46 Saya mau Baca Ayat berapa Saya Terus Tapi Saya Percaya Bapak Ibu Sudah Bernah Bata Bermah Hapal Pasti Ingat Amin Karena itu Satu Dua Tiga Kita Bajanya Dan Bapak Bapak Pegang Mike Bapak 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 Satu Dua Tiga Sampai Masa Tuamu Aku Tetap Bia Dan Sampai Masa Putih Rambut Aku Menggendong Kamu Aku Telah Melakukannya Dan Mau Menanggung Kamu Terus Aku Menghukur Kamu Dan Menyelamatkan Kamu Dia Gendong Dia Gendong Karena Dia Allah Yang Disibu Aku Adalah Ada Aku Ada Dan Aku Ada Sampai Rambut Putih Pun Digendong Karena Itu Hai Istri Istri Hai Suami Suami Yang Sudah Syah Yang Sudah Beristri Nikah Yang Suami Nikah Kalau Ada Yang Sakit Digendong Kalau Tuhan Sakit Gendong Sudara Mungkin Anakmu Yang Sakit Tidak Berada Digendong Lebih Kalau Istri Yang Suka Masak Untuk Bapak Ibu Makan Tidak Berada Digendong Itu Juga Persoalan Bagaimana Supaya Istri Selalu Setia Masak Dan Menunggu Dengan Setia Makasih Waktu-waktu Istri Sakit Karena Dia Kerja Banyak Gendong Dia Karena Apa Karena Kita Mengajar Kepada Kita Allah Allah Saya Dalam Kapasitas Sebagai Tuhan Yang Menciptakan Langit dan Bumi Dalam Keesah Dalam Kekudusannya Dia Bersabda Dan Beritahuan Kepada Para Nabi Dan Diteruskan Kepada Para Nabi Kepada Kita Hari Ini Kita Membatin Karena Itu Sekali Lagi Saya Minta Kita Membatin Dan Dipahami Terima Satu Satu Dua Tiga Sampai Masa Tuamu Aku Tetap Dia Dan Sampai Masa Putih Rambutmu Aku Mengedong Kamu Aku Telah Melakukannya Dan Mau Menanggung Kamu Terus Aku Mau Memukur Kamu Dan Menyelamatkan Kamu Jadi Jangan Pikiran Miring-miring Lagi Kalau Suami Sudah Tua Jangan Miring-miring Eh Suami Berlambut Seperti Betul Lirik Itu Yang Alam Muda-muda Tua Juga Adalah Anugerah Tuhan Setiap Masa Muda Dan Alkitab Mengajaran Kepada Kita Itulah Kebenaran Arah Yang Menjadi Tolong Umur Untuk Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Akan Dipimpin Terus Tidak Hanya Waktu Dia Masih Kecil Tapi Sampai Masa Muda Dan Sampai Masa Tua Dan Sampai Pada Alam Perhatian Khusus Yaitu Ketika Senang Atau Susah Kedeng Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Menjadi Orang Benar Itu Sebuah Proses Karena Dalam Alkitab Tari Kita Baca Ayat Yang Kita Baca Bawa Dan Kita Akan Menjadi 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 Itu Kata Dasarnya Apa Jadi Jadi Maka Jadi Memang Allah Menciptakan Langit Dan Bum Itu Dia Oleh Dengan Berfirman Allah Hendaklah Matahari Bulan Pintang Ada Jadi Seperti Perkatan Tuhan Dan Akhir Daripada Penciptaan Langit Tentu Dikatakan Bahwa Jadilah Demikian Itulah Hari Pertama Penciptaan Itulah Hari Kedua Itulah Hari Ketiga Sudah 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 Apa Yang Dikatakan Tuhan Itu Barang Jadi Atau Pasir Jadi Yang Dikatakan Tuhan Dalam Kejadian Sampai Wahyu Itu Adalah Barang Jadi Karena Itu Jangan Ragu Percaya Dalam Bermuda Hal Jodoh Masa Depan Pekerjaan Jangan Takut Walaupun Sekarang Sudah Sardian Sudah Terlalu Banyak Di Sekolah Saya Yang Saya Bimbing Itu Ada Sardian Empat Padahal Dari Uli Tapi Sardian Empat Gaji Berapa Satu Ulan Seratus Sembuk Bangkos Yang keluar Untuk Biaya Berlikannya Berapa Mahal Betul Sampu Semester Berapa Rupiah Satu Semester Enam Bulan Satu Semester Enam Bulan Tengah Tapi Bila Terutama Bayangkan Satu Terimu Satu Sampu 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 Berarti Satu Tahun Itu Dua Juta Begitu Ya Satu Tahun Dua Juta Satus Ya Dua Juta Seratus Berarti Dua Tahun Berapa Empat Juta Dua Ratus Kalau Misalnya Ini Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Sudah Berapa Semester Lima Tahun Kepas Tama Sepuluh Ada Yang Sampu Semester Sepuluh Juga Karena Otak Berat Ada Yang Empat Semester Enam Semester Paling Lama Delapan Semester Sudah Selesai Sudah Sarjana Tapi Anggarannya Berapa Anggarannya Cukup Mahal Minimal Enam Juta Sampai Delapan Juta Semua Semua Juta Selesai Berikan Itu Tapi Tamat Berapa Gaji Berbulan Yang Bisa Menyembangi Jari Bayang Orang Tua Ketika Kuliah Orang Tua Begitu Korban Ratat Tanggir Dan Air Mata Peluhnya Seperti Bercuncuran Darah Berkumpan Berkumpan Rasa Kadang-kala Dia harus Menangis Karena Dia makan Tidak Enak Minum Tidak Pernah Minum Kopi Makan Nasi Tambah Dengan Apa Nama Sayur Tangkung Dan Mungkin Tambah Dengan Air Panas Tetapi Intimi Engkau Dan Semua Hati Itu Maka Terpaksa Nama Harus Benderita Ada Anak Anak Yang Beli Kuliah Semestinya Belum Harus Anak Sudah Ada Ini Perso Pahit Bagi Orang Tua Pahit Bagi Bapa Dan Pahit Bagi Bapa Karena Ini Yang Kuliah Hati-hati Jangan Pacar Lalu Laki-lakinya Bertanggung Jawab Kalau Menjadi Orang Benar Itu Tetap Kebenaran Jangan Sampai Pacaran Lalu Sementara Belum Selesai Belum Ada Pekerjaan Tetap Ademian Sudah Seperti Sementara Pekerjaan Belum Ada Kasihan Orang dunia Bila Kasihan 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 Mau buang Rasa sayang Mau simpan Menjengirkan Akhirnya berkata Sudah keluar Sudah Sudah Sementara Jangan sini Mau keluar Bagaimana Makan Apa Minum Minum bisa Air bisa Minum Tapi Makan Makan Apa Tetapi Kalau Menjadi Orang benar Takkan Terjadi Masalah Berat Seperti itu Amin Kenapa Karena Kita Orang benar Itu Makan Nasi Kosong Tambah Dengan Air Tambah Dengan Dalam Nama Yesus Menjadi Empat Sel Lima Sempulau Anak Kuliah Sampai Taman Amin Betul Sampai Perlu Perlu Menyekolkan Anak Karena Tuntukan Zaman Ini Minimal Harus Sarjana Kalau Mau menjadi guru Minimal Harus SPD Kalau Mau kerjaan Ganteng Minimal SRA Atau Minimal SE Atau SKOM Biar Kita Ngelet Eskrim Kalau Guru-guru Sudah Menjadi BNS Baca Ibu Guru Ini Eskrim Juga Ada Pakai Mengajar Tapi BNS Itu Satu Yang Bila Karena Itu Baru Sekalian Berusaha Menjadi Orang Benar Mengapa Karena Orang Benar Kalau Kita Berkata Dipelihara Oleh Tuhan Kenapa Dipelihara Tuhan Karena Dia Sudah Berdoa Berikanlah Kami Apa Sulam Yang Setukupnya Itu Bapain Berikan Kami Rezeki Yang Setukupnya Dan Ampun Kami Akan Keserangan Kami Lanjut Seperti Kami Mengampuni Saya Pikir Seperti Kami Juga Tau Lu Tidak Mengampuni Begitu Tau Apa Namar Yang Adik Kakak Adik Itu Saja Apalagi Mau berdoa Begitu Tuhan Marah Berikanlah Kami Rezeki Yang Cukup Dan Ampun Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Apa Orang Yang Bersalah Sebenarnya Dikatakan Karena Engkau Kalau Alkitab Mencatat Engkau Sebut Engkau Jangan Alkitab Mencatat Engkau Engkau Sebut Layah Dagi Jangan Karena Alkitab Berkata Bahwa Satu Titik Atau Satu Iyodah Dari Perkataan Allah Ini Tidak Pernah Hilang Sebelum Semuanya Dikian Amin Amin Jadi Baca Alkitab Juga Harus Tahu Titik Komah Tanda Seru Apa Semua Seluruh Baca Matus Lima Matus Lima Matus Hidup 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 Keadamaan Tidak Lebih Besar Lebih Menar Daripada Hidup Keadamaan Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Parisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Ada Orang Berkata Itu Hukum Taurat Tapi Ingat Tolus Ingatkan Jikalau Hidup Keadamaan Tidak Lebih Benar Dari Ahli Taurat Engkau Juga Masuk Merah Masuk Dan Peranan Dengan Alkitab Supaya Kita Dibengarkan Menjadi Orang Benar Di Hadapan Tuhan Amin Sudara Itu Proses Ingat Proses Menjadi Orang Benar Itu Proses Karena Itu Langkah Pertama Yalah Ber Tau B Kalau Tau B B B Yang Ber Ber Obat Yang Penyak Pindah Ber 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 Tapi Bukan Karena Begitu Tetapi Yang Paling Tentu Bagaimana Kita Belajar Menjadi Orang Benar Dalam Sebuah Kesibukan Yang Namanya Membaca Alkitab Setiap Hari Tau Langkah Baca Kitab Suci Doa Satu Doa Tiga Baca Kitab Suci Kamu Tangan Dulu B B Tiga Alhamdulillah, bergantikan suci, Ojiah pari kalamah, Terima kasih. Sudara-sudara, tujuan kami Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan, Mencari orang benar itu membutuhkan semua proses. Prosesnya apa, Sudara-sudara? Yang pertama harus berkobat. Alkitab berkata, Bertobat itu artinya, Berhenti berbuat jahat, Dan belajar berbuat baik. Bertobat artinya berhenti berbuat jahat, Dan belajar berbuat baik. Ayat itu di mana? Misaya satu ayat enam ras. Di situ dikatakan, Setelah jelas, Pengertian bertobat yang sesungguhnya. Banyak orang mendefinisikan bertobat, Tapi menurut Alkitab, Bertobat artinya, Berhenti berbuat jahat, Belajar berbuat baik. Baca itu semua, Baca itu semua, Satu, dua, tiga. Masalah bersihkanlah dirimu, Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang jahat, Dari depan mataku, Berhentilah berbuat jahat, Belajarlah berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihkan oleh Tuhan. Saat ini, Kita semua yang diuduk ini, Sudah berkomat. Dalam proses perleluan itu, Hamba-hamba Tuhan sudah memberikan perayanan pastoral. Sudah. Dan kita sudah doa lepas peluang, Dua lepas peluang untuk dosa nenek moyang, Dosa orang tua, Dan dosa pribadi. Dosa tubuh, Dosa jiwa, Dan dosa roh kita. Yang males gereja, Yang males berdoa, Itu dosa roh, Rohnya ditutupi dengan kejahatan, Sehingga, Ia males berdoa, Roh males. Kemudian dirinya, Hamba simpan dengan emosi, Hawa nafsu, Iri hati kebencian, Kejengkaran, Atau perbuatan daging, Seperti yang disebutkan oleh, Rasul Paulus, Dalam kalah 5 ayat 19 itu, Perbuatan daging telah nyata, Yaitu percabulan, Kenajisan, Kejengkaran, Hawa nafsu, Nafsu jahat, Keserakaan yang sama dengan penyemuan berharah, Dan seterusnya. Itu berkat pada diwa. Sedangkan tubuh ini tidak ada persoalan, Tidak ada masalah bagi tubuh ini, Tubuh hanya melakukan, Apa yang dikomando, Apa yang direkomendasi oleh diwa ini. Sehingga Raja Daud pernah berkata, Mengapa engkau tertekan, Hai diwaku? Mengapa engkau melisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Bayangkan, Daud berkata kepada dirinya sendiri, Tidak kepada siapa-siapa, Tapi Daud berkata kepada dirinya sendiri, Bahwa, Jiwanya, Harus berharap kepada Tuhan. Jiwanya tidak boleh gelisah, Jiwanya jangan tersekan. Kalau begitu, Jiwa yang tersekan, Jiwa yang bermasalah. Jiwa yang gelisah, Jiwa yang bermasalah. Atau yang kata, Itu disebut dengan dosa jiwa. Komando dan jiwa ini akan membuat, Tubuhnya bisa melakukan segala macam perkara. Yang alamannya kita disebut orang berdosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Karena Tuhan datang bekerja melalui hamba-hambanya, Bapak Dari Sulawak, Bapak Weli, Dan juga hamba-hambu Tuhan lain, Menyampaikan termenalah kepada Bapak Dari Ius sekalian, Sehingga sadar-saudara, Bahwa saudara dan saya perlu ada berubah. Perubahan itu yang disebut dengan nama pertempatan. Dan langkah berikut pertempatan ialah, Alkitab berkata, Melakukan kebetulan. Bertempatan kamu karena kerjaan syurga-syurga. Kalau syurga-syurga, Maka kita mesti belajar melakukan kemauan Tuhan. Belajar melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang benar. Orang benar bukan berarti orang lahir, Dari lahir, Sudah menjadi orang benar. Tidak. Tetapi orang benar ialah, Orang yang mendengar firman Tuhan. Kemudian dia berubah, Menurut firman Tuhan itu. Dia bertobat, Dan belajar dari waktu ke waktu, Sampai mencapai gambar lain. Itulah sebabnya dalam Ephesus dikatakan bahwa, Menjadi manusia baru, Adalah menjadi orang kebanyakan Tuhan. Dalam Ephesus pasal bapak itu dikatakan bahwa, Manusia baru itu terus menerus, Diperbaharui, Sampai mencapai gambar halitnya. Kalau kita menjadi manusia baru, Kita akan terus menerus, Setiap hari kita akan diperbaharui. Kalau ada umum salaf, Berkata salaf, Atau berbuat salaf, Pasti ada teguran-teguran dari roh krus, Dan cara halus, Meninggur kita, Engkau sudah berbuat salaf. Dengan demikian, Maka setiap hari kita terus diperbaharui, Sampai kita menjadi manusia baru, Yang diciptakan menurut gambar halitnya. Kolose, Ephesus, Baca. Kolose 3, Baca. Dan telah mengenakan manusia baru, Yang terus menerus diperbaharui, Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, Menurut gambar halitnya. Dan manusia baru itu terus menerus diperbaharui. Kata orang, Tidak semudah membalikkan telah waktan. Karena itu Bapak Ibu sekalian. Kalau mau supaya mencari anak-anak Allah, Harus bergaul dengan Allah. Namun? Amin. Kalau mau supaya mencari anak-anak Allah, Harus bergaul dengan Allah. Yaitu membaca Alkitab. Paling kita semua nyanyi. Baca kitab suji, Doa tiap hari, Kalau mau tumbuh. Segera mau tumbuh? Amin. Jangan terbiarlah, Harus membaca kitab suji. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Satu hal yang saya ingin sampaikan. Tidak sekedar kita menjadi orang benar, Tapi terus dibenarkan menjadi orang percaya. Orang benar itu bisa orang percaya. Karena apa? Karena di dalam kebenaran itu dia akan percaya. Tuhan pasti bergantung. Amin. Amin. Sehingga dalam Matiut Markus pasal 5, 35-36, Kita bahas dari situ. Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepada rumah ibadah itu. Dan berkata, Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan uruh? Yesus tidak peduli. Tetapi Yesus tidak mengiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada-kepala rumah ibadah. Jangan takut. Percaya saja. Jangan takut. Percaya saja. Percaya itu bisa terjadi karena ada kebenaran dalam diri kita. Ada firman Tuhan dalam hati kita. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin selalu belajar percaya. Karena itu, Bertobat dan percaya kembali Injil itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus berdari sampai Tuhan datang. Dan kalau sudah belajar dalam kita, sudah terus-menerus pasti sudah benar-benar dan menjadi orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Sudah berdoa. Dalam nama Yesus, orang sakit timbul, pahit disembuh. Mudisat pun terjadi. Lumpuh percaya, lumpuh tak melihat, pulih mendengar. Sudah pernah melihat? Ketika kita percaya sama-sama, ada banyak mudisat yang Tuhan buat. Itu artinya apa? Tuhan menghargai sisi orang yang berseru kepadanya, minta orang percaya. Sehingga kepercayaannya kepada Tuhan itulah yang menyebabkan dia bisa melihat mudisat Tuhan. Kepercayanya kepada Tuhan, terhadap Tuhan, di atas dasar firman Allah yang diberajari itu, menyebabkan mudisat Allah terjadi, dia juga percaya, banyak orang percaya, nama Tuhan dianggungkan. Amin, saudara. Amin. Beri Tuhan, dan mungkin ada pelanjutan dari dari klasis, berbicara, yang akan dibaca di dalam keluaran ulangan pasal enak ayat 25. tetapi kalau bapak atau ibu ada film untuk yang disiapkan, silakan. Maka kita menyebut lagu, kemudian MC bisa dipimpin. terima kasih. Terima kasih. yang ada gerakan doa Allah di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Sepakat Saya lanjut Lanjut Nah ini kita punya bapak dari klasis Yang Dia utuh oleh klasis untuk menyampaikan Film untuk kita Tapi beliau menpercayakan Pemberdayaan yang kembali kepada saya Dengan demikian terima kasih Untuk itu Baik bapak-bapak sekalian Menjali orang benar Tidak semudah kita membalikan telapak kanan Tidak bisa Menjadi orang benar itu sebuah proses Karena kita berkata Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu Menjadi muridku Suara perhatikan Kata menjadikan itu merupakan Sebuah kata kerja Yang sekolah Yang guru Yang sarjana bahasa Indonesia Yang sarjana pendidikan Yang sarjana teologi semua pasti tahu Pergilah dan jadikan sekalian bangsa Menjadi muridku Sama saja ini Ini mimbar Tapi proses menjadi mimbar ini Bahannya apa? Suara perhatikan Bahannya mimbar Kayu Di bawah Kayu juga Di sini Kayu juga Ini dia proses Dan prosesnya begini Pertama Kayu dipotong Dari pokoknya Atau disensor Kemudian Mau datang di Orang Tukang Apa nama? Ketara dulu Begitu Ketara atau disekap Saya ngerti ini dulu Kalau disekap Kira-kira Kalau manusia yang disekap Seperti Begini Begini Kira-kira sakit tidak Sakit Kalau saudara tidak percaya Nanti ambil skap Sampai tumbuhnya Sampai tumbuhnya Sampai tumbuhnya Sampai tumbuhnya Sampai tumbuhnya Sampai tumbuhnya Tapi ini Kayu ini Di skap Moden begini Dia tidak berteria Tapi kita punya Kalau Tuhan skap kita Kita berteria Awi Awi Bermakar sakit Awi Bermakar sakit Awi Sakit Awi 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 Sampai Besok pagi Bisa Awi Awi Betul Bapak Opses Opses Itu waktu dia sakit Dia Berteria Awi Bapak Awi Bapak Awi Bapak Awi Awi Terus Tapi sekarang Sudah semangat Semangatnya Semangat M45 Semangat ini Apa ini Apa 2007 2017 Bersama istri Luar biasa Karena itu Bapak-Ibu sekalian Proses Minta-Ibu Orang benar itu Butuh Waktu Amin Butuh Waktu Karena itu Dalam kolose Pasal 3 Dikatakan bahwa Mencari manusia Baru Di proses Dari Hari Kesehari Sampai Mencapai Gambar Halim Orang benar Ini yang Diharapkan oleh Tuhan Yesus 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 Waktu Dia datang Kembali Tidak Orang Fasik Di dunia Ada dua Ada orang Fasik Tidak Orang Benar Amin Orang Fasik Dia hidupnya Mabuk Terus Main Juni Terus Apalagi Pesta Aduh luar biasa Pesta itu Apa Nama Api Menyara Haleluya Api Menyara Dimana Kopinya Dimana Gula Kopi Gula Tua Kelaru Segala Macam Dan campuran Bih Campur Dengan Apalagi Dengan Lahu Itu Minum Lalu Pujian Juga Mereka Paling Rajin Menyanyi Kalau Sudah Minum Tua Paling Rajin Menyanyi Kalau Sudah Minum Sopi Itu Bukan Orang Benar Itu Orang Fasik Orang Fasik Kemarin Kita sudah Baca Bahwa Sorak Sorai Orang Fasik Itu Hanya Sebentar Itu Dimana Ayo Berapa Ayo Ayat 5 Ayat 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 5 Bahwa Sorak Sorai Orang Fasik Hanya Sebentar Saja Dan Suka Cita Orang Nur Haka Hanya Sekejap Mata Ayat 6 Walaupun Kampuhannya Sampai Ke langit Dan Keparannya Mengenai Awan Namun Namun Seperti Tahinya Dia akan Dinyasa Untuk Selama-lamanya Siapa Yang Pernah Melihatnya Bertanya Gimana Dia Sudara Ketua 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 kutu musuh dia kutu yang musuh tapi ketika rasa-rasa kita lihat ada kutu musuh pasti kita akan segera bangun dan menjepit dia atau membuat dia mati dengan tangan jari kita jari atau jari terunjuk dan sudah-sudah ada satu keunikan bagi ini minatannya iyalah kita sudah kasih nama dia kutu musuh tapi ketika kita matikan dia dia harus kesini betul kesana betul kesana betul, itu unik itu minatannya paling unik katanya dia kutu musuh tapi sesuatu sudah dia dimatikan oleh kita tangan atau jari yang dipakai untuk mematikannya kita akan bawa ke hidung untuk apa? untuk cium dia sedikit padahal sudah bilang gitu kutu musuh itulah keunikan dari binatang itu saudara-saudara orang pasti seperti itu apa yang dia buat itu menurut dia menurut pribadanya bahwa itu baik tapi bagi Tuhan itu tidak baik apapun kebintaran dengan memainkan gitar dengan memainkan keyboard yang begitu indah dan menyanyikan lagu-lagu merdu tetap Alkitab berkata bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sedentar saja dan sukacita orang nurhaka hanya sekecap mata karena jangan-jangan fasik gereja adalah persekutuan orang-orang percaya orang-orang benar yang dipanggil keluar dari kegelapan dari kefasikan belajar menjadi orang percaya orang benar menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara-saudara boleh dimimbang gereja-gereja boleh katakan menantikan orang menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali tapi tidak menjadi orang benar tidak bisa karena Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus datang dia kumpulkan orang-orang percaya dia kumpulkan anak-anaknya pada hari yang mulia itu karena itu Bapak Yesus kali ya menjadi orang benar itu proses yang berkembang jalan hari ini besok lusa dan seterusnya karena itu Alkitab hanya menyampaikan kepada kita dua hal jaga mulut Alkitab berkata dalam Matius pasal 12.36 bahwa dari perkataanmu engkau akan dibenarkan dan dari perkataanmu engkau akan dihukum kalau begitu supaya kita jangan dihukum menjadi orang fasik sama dengan orang fasik maka jaga mulut ini dari perkataan-perkataan yang fasik amin jaga mulut pelihara mulut maaf kamu pulang engkau akan dihukum iya akan dihukum saudara bayangkan kalau hukum menimbang ini hukum di MP tinggal berapa sehari berapa bulan berapa kalm itu sesuai beratnya beranggaran tetapi bari Tuhan tidak beranggaran yang ringan dan berat semua sama diberkati Tuhan amin karena itu selamat menikmati selamat menikmati pasal 5 ayat yang ke-22 itu bahwa hanya omong kata-kata jahir saja harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala kalau begitu untuk apa kita gereja untuk apa kita bersyukur Tuhan Doa untuk apa kita kumpulan rumah tangga lalu nanti kita diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala karena itu selagi ada waktu kita belajar selagi nafas masyarakat kita belajar dan dilakukan supaya menjadikan orang-orang amin batis 5 saudara-saudara disitu itu menjadikan ukuran silahkan batis 5 ayat 22 tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum siapa yang harus apa harus dihukum saya mau tanya ada saudara-saudara disini ada mamar dengan saudara dengan mama dengan bapak ada ada mana ketah 7 saya menyatakan betul sini ada cuma ketah 7 1 berarti nona ini sendiri saja tidak mungkin ada banyak orang omong kosong itu ada apa nama ada terjadi dalam hidup ini tapi karena perasa dari dari kelas Allah jadi nanti ketang-ketang begitu nanti tidak ini apa Tuhan juga kita semua apa Tuhan marah saya dihukum kalau orang mau kemarin disini tidak masuk tapi Tuhan Allah masuk baca lanjut siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama siapa yang berkata kepada saudaranya kafir lu ini macam orang kafir lu dengar orang dan siapa yang berkata yang berkata dihadapkan ketika kita larang orang itu tapi kita juga turut berbosa amin kenapa kita berkata kafir larang siapa yang berkata kafir ya harus diberkata ke mana mahkamah apa bayangkan kalau berkata tapi tunggu waktunya amin waktunya lanjut dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala kata jahil dalam kampus bahasa Indonesia karena kan purwaderminto kata jahil sinonim atau sama dengan bodoh ingat mama sering mama menyapa anak dan membunik anak ketika ada tamu kalau disuruh untuk ambil api bakar rokok anak bawa dengan tangan kiri itu jangan pakai tangan tangan apa tangan apa tangan tangan borok pakai tangan manis mana tangan manis mana tangan borok ayat berapa yang mengajarkan bahwa tangan kiri ada tangan borok dan tangan ada tangan manis ayat berapa itu ayat kita pasal kita pasal kita ayat kita pasal kita ayat saya pasal saya tapi ayat tidak ada yang menyebutkan bahwa apa ya tangan manis dan tangan borok ayat ayat semburu tangan borok jangan kasih pak tangan manis ayat menyesatkan anak ayat kita berkata bareng siapa yang menyesatkan anak yang paling kecil ini lemai pada batang lehernya ikat dengan masuk kehilangan lemparkan dia dalam lakukan karena itu jangan heran kalau saudara kita bahwa ketika anak-anak hadir Tuhan Yesus menggendong salah satu anak di antara mereka dan dilunjukkan kepada murid-muridnya dan berkata bareng siapa yang bertobat bareng siapa yang tidak bertobat menjadi seberjaman anak kecil ini ia tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah berarti kita harus bertobat menjadi seberjaman kecil sudah tahu anak kecil itu mudah berkelahi tapi mudah berubah betul-betul kakak adik itu mereka bisa berkelahi tapi seletap saja mereka sudah tanpa kita mendamakan mereka tadi mereka sudah berbaik kembali betul betul yang punya anak dua, tiga itu masih gitu kecil itu pasti akan berasa bapak bapak punya anak sindi punya anak penuh satu lagi saya disini saya lihat mereka juga ada begitu tapi mereka sudah berbaik kembali itu begitu orang percaya mesti begitu kita boleh berselisih kalau kita berkata kamu boleh marah dari termit matahari tapi jangan sih menamakan dari termit matahari sampai ter itu maksudnya apa sebelum termit matahari kita sudah berdame karena itu kalau ada yang belum berdame dengan saudara kurang dan berdame kurang dan berdame supaya cita-cita mencari Tuhan itu benar cari kembali 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 maka semuanya akan ditambah bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus karena itu ada satu ayat dari Tuhan yang mengajar kepada kita dalam masmur dikatakan bahwa silakan hidupmu kepadanya silakan silakanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak saya mau suruh bagi wikir di mana ya ya saya mau begitu saya mau saudara bisa tahu itu ayat berikutnya serakan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak dan ayat berikutnya ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti rembang tengah hari hakmu seperti rembang tengah hari baca itu kita semua masmur 37 ayat 7, 8, 9, 10 selamat 1, 2, 3 kita berapa? ya baca silakanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak terus ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan haramnya seperti siap kita punya haram untuk masuk surga tapi kita punya kewajiban saudara-saudara haram dan kewajiban harus seirama berjalan saudara-saudara haram untuk masuk surga tapi kewajiban apa? mulut kotor tidak bisa kewajiban kita ialah bagaimana kita pelihara mulut ini bagaimana kita pelihara lidah ini supaya tidak kata-kata kotor saya pelihara di dalam Matius tadi dalam Matius 36 Matius 12 ayat 36 ayat 37 bahwa setiap kata siasya yang diucapkan orang harus dipertanggungkannya pada hari pengakiman sebab ayat yang tertutupan 37 selalu menurut ucap orang yang akan diberalkan dan menurut ucap orang yang akan diberalkan karena itu saudara-saudara saya berharap mari masing-masing kita mengeriksa diri kita mulai dari mata kita sampai dengan kaki kita mata telinga mulut lidah hati pikiran perasaan seluruh tubuh di luar roh kita kita berkesan di hadapan Tuhan kenapa tanpa ada dan kesan seperti itu kita akan tetap terkesan di dalam lulus kita percaya Tuhan tapi nanti kita akan sesat sendiri segalanya pun kita percaya Yesus tetapi kalau kita ikut kemauannya maka kita pasti sehat karena kita berkata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan 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 yang akan masuk surga melainkan melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku di surga jadi kita dituntut untuk percaya tapi harus melakukan kehendak bapak di surga yang yang Tuhan bilang dalam Matius pasal berapa itu ayat 21 Matius 21 22 23 itu jelas amanat Kristus dalam hukum Tuhan supaya kita masuk surga jangan mimpi masuk surga kalau hanya percaya itu orang percaya banyak tapi harus melakukan minimal kita harus melakukan firman Tuhan ini supaya pada saat kita dihimbau dijemput oleh Tuhan sabatlah hai hamba yang setia masuk ke dalam kerjaan yang disiap untuk Tuhan tidak ada yang tercipta insya nanti tidak terdapat perangan ketat Matius berapa itu 7 21 22 23 itu target target kita gereja kita orang orang persuntuhan menjadi orang yang beribadah di kumpulan rumah tangga menjadi orang yang beribadah dalam KKR atau kebaktian KPI itu target supaya masuk surga kalau tidak masuk surga tidak usah kita beribadah karena untuk kita beribadah tapi kita masuk di neraka karena kita tempat saja neraka itu surga sudah kembali 1, 2, 3 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga bukan setiap orang kita terima jatuh bahwa bukan kamu banyak orang tapi setiap orang artinya saya terima pribadi suami istri anak-anak juga pribadi semua pribadi menenggi kepada pribadi bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga apa itu kehendak Bapak kehendak Bapak yang